Halo guys, jumpa kembali dengan saya, Azizah Afasi. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengejar 4000 jam tayang menggunakan floating apps. Kalau kemarin sudah saya bagikan tutorial cara mengejar 4000 jam tayang dengan mudah melalui PC atau komputer, kali ini akan saya bagikan tutorialnya cara mengejar 4000 jam tayang menggunakan HP ya. Ya, tanpa berlama-lama, langsung saja kita download aplikasinya. Download aplikasinya di Playstore. Kita ketikkan floating apps. Nah, ini ya, floating apps. Kemudian, kita install terlebih dahulu. Pilih yang ini ya, yang gratisan saja. Nah, ini saya install terlebih dahulu. guys, selamat menikmati nah sudah berhasil terinstall kita buka dulu aplikasinya nah maka tampilan awalnya akan seperti ini kita next saja ini klikkan izin kita berikan sekarang ini memberikan akses ya aktifkan tampilkan di atas aplikasi lain silahkan di aktifkan saja aktifkan sekarang semuanya pastikan semuanya dalam tulisan diizinkan ya ini kalau ada yang tidak diizinkan silahkan diganti diizinkan sudah diizinkan semua selanjutnya kita geser ini kita tutup saja nah maka tampilannya akan seperti ini caranya gimana kita buka ke aplikasi selanjutnya kita ketik ini maaf kita pilih browser nah kemudian kopikan link video yang akan teman-teman tonton ya nanti silahkan di copy paste disini disini sudah saya siapkan link video yang akan saya tonton ya ini ya saya copy paste kemudian ini silahkan direkatkan dan pergi nah maka seperti ini kita tinggal putar saja nah jarinya seperti ini ya teman-teman ketika kita ingin mengkloning atau menyetel di banyak di banyak jendela kita bisa melakukannya dengan memperkecil atau tetap membuka ini seperti ini kalau kita perkecil kita pilih tekan yang tengah terus kita buka aplikasinya lagi kita pilih browser kita copy paste linknya rekatkan dan pergi nah kemudian kita putar videonya nah kemudian kita kecilkan bisa kita tata seperti ini ya nah kemudian jika teman-teman ingin menyetel banyak banyak jendela bisa seperti itu tadi ya saya ulangi ini bisa sampai 10 atau 20 ya 20 pemutar 20-30 tergantung koneksi dan kapasitas hp teman-teman saya ulangi kita ke browser kemudian copy paste linknya rekatkan dan pergi selanjutnya tekan ini pemutar videonya nah seperti ini ya tapi kalau saya sendiri suka menggunakan pc ya karena perolehan jam tanya lebih cepat tapi bagi teman-teman yang tidak mempunyai pc atau laptop bisa mencoba menggunakan cara ini ya nah lumayan kan misal 1 hari bisa menyetel 10 video dengan durasi 1 jam atau lebih atau 30 browser misal nah ini bisa sampai banyak browser ya teman-teman nah sudah tinggal seperti ini saja tinggal mengulang-ulang saja baik terima kasih semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman yang belum monet khususnya saya doakan semoga cepat monet semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan share serta nyalakan lonceng notifikasinya akan tak ketinggalan video-video menarik lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax